Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita bertemu di channel generasi grafis Kali ini saya akan membahas tutorial cara membuat gerakan pada payung Sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorial cara membuat payung Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum tahu cara membuatnya Silahkan lihat video saya yang sebelumnya Namun saya tidak akan menggunakan cara membuat payung Seperti yang saya buat pada video tutorial saya sebelumnya Kali ini saya membuat objek payungnya dari awal kembali Sehingga hasilnya lebih kurang akan menjadi seperti ini Dan kalau kita gerakan, tekan G Dan disini kita sudah bisa melihat pergerakan animasi dari gerakan menutup dan membuka payung Nah bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke tutorialnya Tekan tombol A untuk menghapus semuanya Dan kita tekan delete Tambahkan sebuah objek dengan sip A Kemudian pilih singlevert dan pilih add singlevert Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum mengaktifkan disini di bagian preferen dan add on Maka disini teman-teman ketikan extra Maka pastikan teman-teman mengaktifkan add on extra object Sehingga kita bisa menambahkan singlevert tag seperti ini Kemudian tekan sampai 7 Dan kita extrude secara sumbu X dengan A, X, tekan angka 5 Kemudian kita tekan tombol sip S dan kita pilih cursor to select it Sehingga 3D kursornya akan berada disini Kembali ke objek mode Tekan tab Tambahkan empty, sip A Kemudian pilih empty dan pilih plane axis Tekan S untuk memperkecil Dan kita tekan F2 Untuk memberi namanya disini saya buat namanya adalah hook Kemudian pastikan teman-teman klik objek empty dan klik objek garis Tekan tab, masuk ke edit mode Dan tekan ctrl H Dan pilih hook to selected object Kembali ke objek mode Dan kalau kita gerakkan objek empty ini Tekan G Maka secara otomatis garis ini akan mengikut kemanapun gerakan empty Klik objek garis Tambahkan modifier Dan disini kalau kita lihat Sudah ada disini modifier hook yang terbuat secara otomatis Tambahkan lagi modifier subdivision surface Ubah nilainya menjadi 4 Enter Dan tambahkan lagi modifier Simple deform Tipinya adalah band Dan ketikan angelnya adalah min 20 Enter dan sumbunya kita ubah menjadi Y Tekan sampai 1 pada keyboard Aktifkan move tool Dan kita klik empty Geser ke bawah Nah disini kita lihat Garis ini dia sudah melengkung seperti ini Kemudian kita bisa sembunyikan objek emptynya Klik garis Kemudian kita tekan F2 Dan kita beri nama disini Frame up Atau bingkai atas Kebalikan 3D cursor yang ada disini Ke posisinya semula dengan tekan zip C Copy objek dengan tekan zip D Kemudian klik kanan Dan ubah nama objek yang kedua ini menjadi frame down Ataupun DW Klik frame up Kita sembunyikan frame down Dan kita apply semua modifikasi yang ada disini Dengan klik ini Pilih apply Kemudian munculkan kembali frame down Klik dan kita hilangkan semua modifier dengan klik silang Seperti ini Tekan kembali numpet 1 Pastikan yang di klik adalah frame down Atau frame DW dan kita tekan tab Kemudian kita akan perpendek garis ini Dengan tekan G X Ketikan min 2,5 Kemudian kita akan klik frame up Dan kita akan tempatkan Selesatu ujung dari frame down ini Berada disini Kita kembali ke objek mode Dan kita kembali klik frame down Masuk edit mode Tekan tab Sebelumnya kita aktifkan dulu snap tool Klik gambar besi berani Dan kita pilih tipenya adalah vertex Kemudian tekan G Dan kita tarik ke bawah Seperti ini Kemudian klik Dan kita klik ujung yang lainnya Dan kita geser ke bawah Dengan tekan G Z Ketikan 2 Kemudian tekan minus Supaya dia mengarah ke bawah Seperti ini Kembali ke objek mode Dan kalau kita lihat disini Objek frame down ini Sudah menempel di frame atas Nah kira-kira seperti itu Kemudian kita klik kembali frame up Kembali kita copy dengan zip D Klik kanan Kemudian ubah namanya menjadi Body Enter Kita sembunyikan objek body Dan kita sekarang akan memberikan ketebalan Kepada bingkai atas dan bingkai bawah ini Klik frame up dan tambahkan modifier skin Masuk edit mode Tekan tab Kemudian kita aktifkan toggle x-ray Tekan tombol A Untuk seleksi semuanya Tekan N Kemudian klik item Kemudian kita ubah nilai Min radius x-nya menjadi 0,01 Enter Dan nilai min radius y-nya menjadi 0 Enter Kembali ke objek mode Dan tambahkan lagi modifier Soal di pay Kemudian kita ubah thickness-nya menjadi 6,5 Enter Kemudian kita copy modifier-nya dengan cara Klik frame down dan kita klik frame atas Kemudian tekan ctrl c dan pilih copy modifier Tapi sebelumnya pastikan teman-teman juga sudah mengaktifkan di edit preference dan add on Dan disini ketikan copy Kemudian disini pastikan teman-teman sudah mengaktifkan add on copy attribute menu Kemudian kita klik objek frame down Tekan tab Tekan A Untuk seleksi semuanya Dan kita ubah kembali Nilainya menjadi sama seperti tadi 0,01 Enter Kemudian min radius y-nya adalah 0 Enter Tekan N untuk menyembunyikan ini Dan kita kembali matikan Togel X-Ray Tekan tab Kembali ke objek mode Sehingga hasilnya menjadi seperti ini Sekarang kita akan munculkan kembali objek body Klik gambar mata ini Kita klik objek body Tambahkan modifier Screw Angel-nya ubah menjadi 45 Enter Kemudian step viewport dan rendernya ubah menjadi 1 Enter Nah sekarang kita lihat Disini sudah ada satu bagian daripada lingkaran Nah kita akan membuat bagian yang lain Caranya kita Akan tambahkan dulu satu buah objek bantu dengan zip A Dan pilih mesh dan pilih circle Kemudian kita ubah nilai vertis-nya menjadi 8 Dan nilai radius-nya 2,5 Enter Klik kembali objek body Dan kita berikan dia modifier array Kemudian ubah count-nya menjadi 8 Enter Dan hilangkan centang relative offset Kemudian centang objek offset Kemudian kita pilih disini objeknya adalah circle Kemudian klik circle Tekan R, Z Ketikan 45 Enter Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini Kemudian kita lakukan juga langkah yang sama dengan objek frame up Atau klik disini frame up Tambahkan modifier array Kemudian count-nya 8 Non-aktifkan relative offset Dan aktifkan objek offset Pilih circle Sehingga jadi seperti ini Kemudian satu lagi objek frame down Kita klik dan kita tambahkan lagi Modifier array Sama dengan sebelumnya Nah kira-kira akan menjadi seperti ini Dan kita bisa sembunyikan objek circle Kemudian untuk membuat koleksi Kita bisa klik frame up Frame down Kemudian body Tekan M Dan pilih new collection Dan kita beri nama umbrella Enter Nah sehingga dia akan menjadi satu koleksi disini Berikutnya klik objek body Dan kita akan berikan lagi disini Modifier Tambahkan modifier Solidify Dan kalau kita lihat bentuknya menjadi seperti ini Maka klik pada screw Dan kita pilih normal Dan hilangkan centang pada smooth setting Kemudian kita perhatikan dia sudah menjadi seperti ini Dan pastikan juga posisi Modifier array ini ada di bawah sekali Kita geser saja seperti ini Dan kita kembali klik Modifier solidify Dan kita bikin Ketebalannya adalah 0,05 Enter Kemudian offsetnya 1 Enter Nah kira-kira seperti itu Nah kalau disini kita lihat Objek ini menjadi renggang seperti ini Maka kita bisa klik array Dan pilih aktifkan merge Kemudian klik Fish and last copy Dan kita ubah nilai Distantnya menjadi 0,1 meter Dan enter Sehingga dia menjadi seperti ini Kemudian kita akan menambahkan objek armature Ataupun objek tulang Maka disini kita bisa sembunyikan Body Kemudian klik frame up Dan ini kita matikan pada real time rendernya Sehingga yang tersisa nanti adalah Garis dasar daripada objek frame down tersebut Kemudian frame up Dan kita matikan real time nya Kemudian tambahkan armature dengan zip A Dan pilih armature dan single bond Tekan armature 1 Untuk tampilan depan Dan pastikan kita klik objek tulangnya Tekan tab Klik ujung dari tulang ini Dan tekan G Dan kita geser Ataupun kita tarik ke titik ini Kemudian kita extrude lagi Dengan tekan E Kemudian kita tarik ke titik ini Satu lagi kita kembali klik Ujung ini Kemudian tekan E Dan kita tarik ke sini Satu lagi ke bawah Tekan E Z Kita tarik ke bawah Seperti ini Untuk memudahkan Maka di sini kita bisa klik gambar orang berlari ini Maka di sini kita bisa pilih viewport display Kemudian munculkan name Infront dan position Seperti ini Dan kita akan beri nama tulang-tulang ini Supaya lebih memudahkan Klik tulang yang paling bawah Kemudian tekan F2 Dan ini saya berikan nama controller Kemudian klik tulang yang paling atas Tekan F2 Berikan nama Up In 001 Kemudian kita klik lagi tulang yang paling kanan Tekan F2 Dan berikan namanya Up Out 001 Kemudian klik tulang yang di tengah Tekan F2 Kemudian klik tulang yang paling kanan Kemudian kita akan pisahkan dia daripada tulang yang lainnya Dengan tekan ALTP Dan pilih disconnect bond Tekan lagi ALTP Dan pilih clear parent Kemudian kita klik tulang controller Dan tekan ALTP Disconnect bond ALTP Clear parent Kita ganti menjadi post mode Dan kita klik controller Dan kemudian klik tulang yang di atasnya Tekan SIP E Dan pilih to active bond Nah kira-kira dia menjadi seperti ini Kalau kita gerakan Tekan G Z Dan dia akan bergerak seperti ini Dan tulang yang paling kanan ini Kita akan jadikan dia sebagai tulang anak Yang akan mengikut dari pergerakan tulang yang di atasnya Klik tulang yang paling kanan Dan kita klik bond constraint Dan disini tambahkan child off Kemudian pilih targetnya adalah armature Kemudian bondnya pilih up in 001 Ataupun tulang yang ini Kalau sudah kita bisa klik controller Dan tekan G Z Sehingga otomatis dia sudah mengikuti pergerakan dari tulang yang di atasnya Kembali ke object mode Disini kita tambahkan lagi satu buah tulang lagi Tapi sebelumnya kita klik dulu Frame up Kemudian disini kita modifier properties Dan kita munculkan yang modifier array Sehingga disini akan kita gunakan sebagai garis bantu nantinya Klik kembali object tulang Kemudian tekan tab Klik titik ini Kemudian tekan zip A Akan bertambah satu buah tulang Dan kita perbesar tulang ini Supaya lebih mudah Dan kita akan rotasi sumbunya Dengan cara kita klik rule Dan kita klik bagian tengahnya Kemudian tekan sampai 7 Selanjutnya kita putar dengan klik dan tahan tombol control Supaya dia lebih akurat Nah kira-kira dia seperti ini Kemudian kita kembali aktifkan select Dan kita pilih yang paling ujung Kembali tekan sampai 7 Kemudian tekan G Dan letakkan dia disini Nah kita aktifkan cycle Nah ini kira-kira sudah pas berada disini Dan sembunyikan lagi Kemudian kita kembali extrude Tekan E Dan kita extrude dia ke ujung Satu lagi kita klik ini Tekan E Dan extrude ke sini Kemudian sama seperti sebelumnya Kita tekan tulang yang paling luar Dan kita tekan ALTP disconnect bond Dan ALTP clear parent Dan kita masuk ke pose mode Klik tulang controller dan tulang yang di atas Kemudian tekan zip E Dan pilih to active bond Kemudian kita kembali berikan tulang anak Disini kita klik bond constraint Dan disini kita pilih child off Targetnya adalah armature Kemudian bondnya adalah Nah disini saya ke lupa tadi memberi nama Disini biar mudahnya kita kembali beri nama Klik ini dan tekan F2 Ini kita bikin up Out 002 Atau tulang atas bagian luar nomor 2 Kemudian kita klik tulang yang ini Tekan F2 Dan kita berikan nama up In 002 Kemudian tulang yang satu lagi Klik Tekan F2 Saya bikin namanya down atau DW 002 Nah sekarang kita kembali klik tulang yang paling ujung ini Dan kita pilih tipenya disini adalah Up in 002 Atau tulang yang ini Sehingga kalau kita gerakan Klik controller dan kita tekan G Z Nah dia sudah mengikuti pergerakan dari tulang yang di atasnya Kembali ke object body Kemudian munculkan kembali Body Dan disini kita hilangkan dulu Ini sehingga dia menjadi seperti ini Kemudian sebelum kita membuat object yang lainnya ini berpengaruh kepada object armature Maka kita mesti melakukan apply dulu Object body Disini kita apply yang modifier screo Kemudian frame Frame DW Disini kita apply Skin dan solidify Kemudian Object frame up Dan kita apply Skin dan solidify Kemudian kita matikan real time nya Ini juga Dan kita sembunyikan dulu Object armature dan body Dan disini kita harus melakukan sedikit penyesuaian Untuk membuang bagian yang mungkin berlebih Maka kita bisa mengisolasi seleksi dengan cara tekan bagi atau slash ya Atau backslash Masuk edit mode dan Pilih seleksi face dan tekan alt dan kita klik bagian ini Kemudian tekan act dan kita hapus Vertis Sudah kita kembali ke Object mode Dan kita kembali tekan Tombol slash seperti ini Dan kembali kita seleksi bagian yang frame down Disini kita seleksi seperti ini Dan ini kita bisa sembunyikan saja frame up nya Dan disini kita lihat ini Juga ada bagian yang berlebih Masuk ke edit mode Kemudian tekan alt Klik di bagian ini Kita hapus Pilih vertis Kembali ke object mode Dan kita munculkan kembali frame up Nah ini sudah sesuai Kemudian kita munculkan kembali body dan armature Kemudian kita akan membuat Object yang lain ini berpengaruh kepada tulang Maka kita bisa klik di bagian sini Klik frame up Kemudian frame down dan body Dan terakhir kita klik object tulang Ataupun armature Tekan shift Dan kalau sudah terseleksi seperti ini Tekan ctrl P pada keyboard Dan kita pilih Width Automatic white Dan disini kita bisa Masuk ke Poste mode Klik object tulang Kemudian tekan ctrl Tab Dan kita akan coba gerakan Tekan G Tekan Z Nah dia kira-kira seperti ini Kemudian kita bisa matikan disini Snap toolnya Dan supaya tidak terlalu besar tulangnya Maka kita bisa ganti menjadi Lebih kecil disini Display S nya ubah menjadi stick Sehingga dia akan menjadi lebih kecil seperti ini Dan kita bisa lihat Tekan G Tekan Z Nah kira-kira dia menjadi seperti itu Nah sekarang kita akan coba munculkan semua object Kita kembali klik ini Dan kita klik body Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke object mode Dengan tekan ctrl tab Kemudian klik body Dan disini Modifier Dan kita munculkan array nya disini Kemudian frame down Atau frame dw Munculkan array nya Kemudian frame down Munculkan array nya Sehingga dia jadi seperti ini Dan kalau kita kembali ke Posture mode Tekan object tulang Dan tekan ctrl tab Klik controller Tekan G Z Nah ini menjadi Sangat aneh sekali Nah cara mengatasnya adalah Kita kembali ke object mode Tekan ctrl tab Dan kita klik object body Dan kita tempatkan yang paling atas sekali adalah armature Kita ubah posisinya Kemudian kita klik frame down Dan kita ubah array di bawah Armature di atas Kemudian frame up Array di bawah Kemudian armature di atas Dan kita bisa kembali lagi ke Posture mode Dengan tekan ctrl tab Dan tekan G Z Nah sehingga Dia akan menjadi seperti ini Nah ini sudah cukup sesuai Nah kemudian kita akan menambahkan lagi Objek lainnya Kita kembali ke object mode Tambahkan objek baru Dengan cip A Dan pilih Cilinder Tekan tab Masuk edit mode Kemudian tekan Nampet 1 Tekan S Cip Z Kita perkecil Ini adalah Untuk gagang Payung ini Nah kira-kira setinggi itu Kemudian kita aktifkan Wireframe dengan cip Z Dan kita geser G Z Geser ke bawah Dan kita besarkan S Z Naikkan ke atas Dan G Z Nah silahkan disesuaikan Nah kita lihat dulu Di bagian posture mode Kita kembali ke Object mode Dan Cip Z Kemudian kita klik Object tulang Dan ctrl tab Kita tekan G Z Nah ini kira-kira Sudah sesuai Dia sudah berada disini Nah ini mungkin Kepanjangan Kita kembali ke Object mode Tekan ctrl tab Kita akan pendekkan lagi Object gagang Payung ini Masuk edit mode Dan kita pilih Seleksi face Pilih face Di bagian bawah ini Tekan Ambil satu Dan kita Naikkan ke atas Kemudian Kita juga klik bagian Atas dari Gagang ini Namun sebelumnya Kita bisa sembunyikan dulu Bagian body Dan bagian yang lainnya Juga bisa kita sembunyikan Disini kita seleksi Bagian yang paling atas Tekan Ambil satu Dan kita Extrude Tekan E Tekan Z Kemudian sekali lagi Tekan E Tekan Z Nah kira-kira Seperti itu Dan yang paling ujung ini Kita perkecil Dengan tekan S Dan tekan Ctrl B Untuk memberikan Bevel Ya kira-kira Seperti itu Dan kita kembali Munculkan semua objek Nah kira-kira Seperti itu Dan kemudian Kita akan coba Membuat gagang Bagian bawahnya Klik bagian bawahnya Kemudian tekan Nampet 1 Dan gunakan disini Spin Tool Maka disini Kita bisa membuat Tekan Z Kemudian Klik kanan Untuk membuat posisi Yang pas Dan kira-kira disini Dan kita pilih Sumbunya adalah Y Dan kita Putar Tahan control Supaya dia lebih Akurat pergerakannya Nah kira-kira Seperti ini Kemudian kita juga Berikan Bevel Disini Tekan Ctrl B Kembali ke Object Mode Dan bisa kita Search Mode Supaya dia lebih Halus Kemudian Kalau kita Kembali ke Posis Mode Klik tulang Dan Kita pilih Posis Mode Dan kita Klik controller Tekan G Z Maka disini Kita lihat Disini tidak ada Batasannya Maka Begitu kita geser ke atas Maka dia akan Berlipat-lipat Seperti ini Maka kita bisa Membuat batasan Dari gerakan Ke atas Dan ke bawahnya Klik Objek tulang Di bagian Gambar tulang ini Saya akan Kunci Pergerakannya Di Z Supaya tidak bisa Digerakkan Di sumbu Z Dan X Maka dia hanya Bisa digerakkan Sumbu Y Ke atas Dan ke bawah Kemudian Kita akan Tambahkan lagi Bond Constrain Disini Pilih Limit Location Sebelumnya Kita lihat dulu Seberapa jauh Pergerakannya Bisa kita klik Gambar tulang ini Dan kita tekan G Nah kita perhatikan Kira-kira disini Kita lihat Bagian Y 3,2 Maka ini adalah Batas Maksimalnya Maka kita kembali Ctrl Z Kita kembali klik Bond Constrain Dan aktifkan Sumbu Y Ini buat 0 Kemudian Di bagian maksimumnya Kita buat Tadi menjadi 3,2 Kemudian Di bagian Owner-nya Ini kita pilih Yang local space Kemudian Kita ubah juga Di bagian Atas ini Menjadi local Akan disini Kalau kita gerakan Tekan G Dan kita tarik Ke bawah Akan terbatas Pergerakannya Hanya sampai 3,2 meter Seperti ini Kalau ke atas Juga begitu Dia tidak akan Bisa melewati Limit Y-nya adalah 0 meter Nah seperti itu Baik Kira-kira inilah Hasil dari Cara kita membuat Rigging pada Umbrella Sehingga hasilnya Apabila kita sudah Berikan kamera Kemudian Material Lebih kurang Menjadi Seperti ini Demikian video Yang bisa saya sampaikan Bada teman-teman Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton